Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu livery terbaru ya ini adalah livery dari Mas Ilham dan untuk liverynya ini adalah bus agung sejati dengan menggunakan stasis skannya ke-410 ya untuk modnya sendiri ini mod dari Mas Angga Saptro yang di convert oleh Pak Warit Madhawan dan untuk spesifikasinya ini skannya punya ke-410 yang versi standar ya dan bagi kalian yang berminat dengan mod serta liverynya silahkan cek link yang ada di deskripsi ya mungkin nanti untuk liverynya akan dibagikan di channel youtube-nya Mas Ilham ya saya disini cuma mereview ya di sini jadi jangan lupa untuk subscribe ke channelnya dengan Mas Ilham karena banyak sekali livery-liver keren yang bakal di-share di sana ya oke sebelum menonton videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung aja kita akan review untuk liverynya ini ya dan ini mohon maaf untuk refleksinya dari obb mens gaming ini belum saya ubah ya karena saya lupa untuk mengubahnya dan ini kalau dipasangi mod refleksi modnya akan seperti ini ya ini kalau menurut saya refleksinya berikutnya terlalu over ya dan disini ada tulisan jetbus tiga plus shd dan dibawahnya itu ada tulisan Lion Gold my trip my bus lalu di topiknya disini ada bintang 5 dan dibawahnya itu ada tulisan Agung sejati dan running tag yang bertuliskan hanya pemanis buatan dan disini ada strobo strobo yang sudah RGB ya tentunya dan disini ada tulisan stiker anti olengnya dan disini ada logo dari Agung sejati yang diatasnya sini ada logo dari Scania nya dan untuk lampunya disini sudah full custom ya Wow keren banget ini untuk lampunya kombinasi warna emas ya emas putih dan hijau untuk lampunya ini dan untuk plat nomornya seperti ini lalu kita bergeser ke bagian samping kiri samping kiri disini ada tulisan Agung sejati yang yang sangat besar lalu dibawahnya itu ada antar kota antar provinsi dan disini di bagian body bus terutama strippingnya disini yang saya suka adalah bagian singanya ini ya ini keren banget ini untuk singanya karena menyatu dengan livery nya itu pas ya cocok banget ya disini dan disini ada logo fasilitas dan di tengah sendiri dekatnya singa itu ada Golden Clash dan di belakang sendiri ada Wi-Fi lalu di belakang ini ada tulisan Ecclesia ya lalu ada garis dan bunder di tengah dan dibawahnya itu ada link di channel Youtubenya Mas Ilham ya jangan lupa di subscribe dan untuk strobo nya disini sudah RGB dan sudah mengikuti dari lampu sendnya ya disini dan disini tentunya juga ada nomor WA nya dari Mas Ilham ya dan dibawahnya itu ada tulisan PO Agung sejati dan ada stiker antioleng dan disini untuk dikepetnya bagian bawah ada tulisan enjoy my trip my bus Oke mantap ya kurang lebih bagian kanan kayaknya sama ya kiri dan kanan Oh ya yang bagian pintu disini ada stiker ini ya kliennya ya klien Wow keren banget ini lalu kita cek untuk bagian interior untuk bagian interior disini untuk sitnya keren banget ya dan ini ini untuk TV kecilnya sudah menunjukkan TV Android dan untuk sitnya kita cek ya untuk sitnya disini menggunakan kombinasi warna ya warna pink sama ada semacam apa ini kayaknya batik ya ini atau apa kayaknya kayaknya batik ini ya guys ya kayaknya batik disini dan disini sudah ada audio video on demand yang tersedia di sitnya setiap sit jadi penumpang itu bisa merasakan punya air sendiri ya di kursinya masing-masing dan bagi kalian yang berminat dengan mod serta liverynya silahkan cek link yang ada di bawah ya dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya mungkin cukup sekian video yang dapat saya samakan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata jangan maaf saya berhubungan channel salam besit mania